Media Malaysia, ekor harimau malaya, menyebut timnas Indonesia U22 yang sukses meraih medali emas sepak bola Si Gengs 2023 karena Thailand dan Vietnam menurunkan skuad pelapus. Menurut media tersebut, wajar saja Indonesia sukses membekuk Vietnam dan Thailand karena tim Garuda muda berkekuatan pemain terbaik Indonesia. Hanya Indonesia dan Kamboja yang menyurunkan tim terkuat mereka. Padahal Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang terbiasa memenangkan Si Gengs justru mengirimkan skuad pelapus mereka. Indonesia pantas juara karena itu, tulis ekor harimau malaya melalui akun Instagramnya, ekor harimau malaya, dikutuk Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023. Media Malaysia itu tampaknya lupa bahwa semua negara Asia Tenggara yang ikut Si Gengs mengirimkan tim terbaiknya. Termasuk Malaysia. Namun memang Garuda muda Indonesia lebih unggul dibanding tim lain. Hal itu dibuktikan tidak sekalipun tim Indonesia kalah sejak fase grup hingga babak final pada Si Gengs 2023. Klain media Malaysia itu bertolak belakang dengan penilaian agenda sepak bola Thailand, Kiatisuk Senamuang. Menurut Kiatisuk Senamuang, timnas Indonesia lebih hebat ketimbang timnas Thailand. Senamuang mengatakan, timnas Thailand U22 harus mengambil banyak pelajaran berharga dari kekalahan ini. Angkat kepalamu dan terus berjuang sepak bola Thailand kami. Percayalah bahwa semua orang sudah kenyang kumpulkan pengalaman. Pelajari, tingkatkan untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Semua saudara dan saudari mantan tim nasional Thailand mendukung, kata Senamuang dikutip dari SMM Sport, Kamis, tanggal 18 Mei tahun 2023. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!